Nah Ustadz, di segmen kedua ini ada beberapa pertanyaan lagi seputar agama Islam yang harus Ustadz jawab. Ini dia Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Muhammad Mirtaul Lusna. Untuk pertanyaan saya, hukumnya untuk merayakan ulang tahun itu kayak apa sih Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Miftahul Husna, ada hari yang dirasa spesial bagi kebanyakan orang. Hari di mana kita pernah dilahirkan. Sehingga kadang kita harus mengangkat jari kita untuk menghitung berapa usia kita. Dan itulah yang kita namakan hari ulang tahun. Nah suatu saat Kaab bin Malik r.a. pernah sangat menyesal karena dirinya tidak ikut perang tabut sehingga dia menjadi salah satu sahabat yang dikabarkan tidak disukai oleh Allah. Bertaubatlah Kaab ini dan selang beberapa hari kemudian Rasulullah memberikan kabar kepada Kaab bahwa Allah telah mengampunnya. Maka sahabat tolha bin Ubaidillah langsung berdiri mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepadanya. Dan inilah yang dikiaskan menjadi salah satu kebolehan kita untuk melaksanakan ulang tahun meskipun ada sebagian ulama yang juga melarangnya. Yusuf Kordowi termasuk yang memperbolehkan dengan memberi catatan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah menjalin tali silaturahim lalu untuk sebagai evaluasi besar yang dilakukan kepada diri kita. Dan menghindari hal-hal yang terlarang yang tidak boleh dilakukan misalnya memakai lilim kemudian juga memasang patung di kuenya lalu juga pista pora atau bahkan sampai meninggalkan kewajiban sholat kita. Sungguh itu tidak boleh dan kalau itu dilakukan maka sia-sialah apa-apa yang kita perlu buat. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.